Inilah Headline News Metro TV, pemisah sistem imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta masih terus mengalami gangguan dan ini berimbas pada pengecekan imigrasi bandara yang berlangsung secara manual. Berikut liputan jurnalis Metro TV Valerie Budianto dan jurukamera Bosco dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Hingga kini sistem melayanan imigrasi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta masih mengalami gangguan atau masih down di mana gangguan ini disebabkan karena ada gangguan pada pusat data nasional Kominfo yang berimbas pada banyak sektor dan salah satunya adalah berimbas pada layanan imigrasi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Disebutkan oleh pihak imigrasi bahwa untuk perbaikan diestimasikan akan memakan waktu 4 sampai 5 hari agar nanti sistem layanan dari imigrasi ini bisa kembali beroperasi secara normal. Kalau misalnya kita bisa lihat hingga saat ini antrian dari penumpang masih bisa terlihat ada namun memang tidak terlalu padat karena memang pantauan kami sejak siang hari tadi hingga malam hari ini penumpang ini mereka datang lebih awal sehingga mereka ini menghindari adanya antrian yang terjadi terutama sejak kemarin pada pagi hari sempat terjadi antrian 30 hingga 40 menit dan mengakibatkan banyak dari mereka yang harus datang lebih awal agar bisa tiba dan juga berangkat khususnya untuk keberangkatan internasional ini sesuai dengan jadwal penerbangan yang ditentukan. Hal ini juga dibenarkan oleh pihak imigrasi yang menyebutkan bahwa terkait dengan antrian penumpang ini hanya terjadi di jam-jam tertentu saja. Dalam hal ini ada 4 jam utama misalnya yang pertama di pagi hari yaitu di jam 7 pagi kemudian di siang hari di pukul 12 siang, di sore hari di pukul 15 sore dan di malam hari di pukul 22 waktu Indonesia Barat dimana untuk siang hingga sore hari ini memang cenderung lebih sepi untuk antrian penumpang karena jadwal penerbangan yang relatif lebih sedikit sementara mulai dari malam hingga dini hari jadwal penerbangan khususnya untuk keberangkatan dan juga kedatangan internasional ini cenderung lebih banyak dan mengakibatkan adanya potensi antrian penumpang yang terjadi ketika adanya proses pengecekan imigrasi. Tadi kami juga sempat masuk ke dalam untuk melihat langsung dan juga mengecek bagaimana proses layanan imigrasi yang dilakukan secara manual sejak memang sistem dinyatakan down dan pantauan kami meskipun memang sempat terjadi antrian namun antrian ini masih tergolong kondusif karena seluruh petugas imigrasi ini diterjunkan tidak ada loket-loket yang kosong untuk memastikan agar seluruh pengecekan ini dapat berjalan secara lancar dan tidak menghambat khususnya bagi penumpang yang akan berangkat menuju penerbangan luar negeri dan juga mereka yang datang ke Indonesia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ada sejumlah upaya yang sudah dilakukan oleh pihak dirjan imigrasi maupun dari pihak Kominfo untuk memulihkan sistem layanan yang sempat down ini untuk dari dirjan imigrasi mereka berusaha untuk mengupayakan aplikasi yang ada dan juga melakukan pencocokan data melalui data backup dari pusat data nasional yang berada di Batam sementara dari pihak Kominfo menyatakan mereka telah melakukan upaya untuk memulihkan sistem ini secara bertahap dan salah satunya adalah dengan menerjunkan juga banyak orang memaksimalkan layanan yang ada diestimasikan dalam kurun waktu 4-5 hari dapat beroperasi secara normal sehingga masyarakat yang akan berpergian dalam waktu 4-5 hari diharapkan untuk datang lebih awal agar memang bisa tetap datang dapat waktu tidak terhampat dengan proses mengecahkan imigrasi yang harus dilakukan secara manual ini. Dari Tangerang, Valeria Budianto, Don Bosco, Metro TV Terima kasih telah menonton!